Rombongan perwakilan dari tiap kecamatan di Banjarmasin membuka gelaran FASI ke-12 di halaman Balai Kota Banjarmasin Jumat sore kemarin. Totalnya ada 300 lebih peserta yang mengikuti sejumlah lomba dalam festival ini seperti Cerama Agama, Lomba Azan, Tilawatil Quran, dan berbagai lomba lainnya. Kegiatan yang digelar oleh Badan Komunikasi Pemudar Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI Kota Banjarmasin ini juga dihadiri Wakil Wali Kota Banjarmasin Ariefin Nor dan sejumlah unsur Forkopimda. Ketua DPDB KPRMI Kota Banjarmasin Muhammad Mahali berharap pada ajang ini bisa mendapatkan juara-juara yang nantinya bisa bersaing di tingkat provinsi hingga Banjarmasin bisa kembali menjadi juara umum dan mewakili kasel di tingkat nasional. Terlebih, hampir setiap gelaran FASI ini Kota Banjarmasin selalu menorehkan prestasi di tingkat provinsi terutama sebagai juara umum. Dan kali ini untuk dukungan-dukungan yang diberikan oleh pemerintah Kota Banjarmasin itu adalah berupa sarana-prasarana kegiatan yang mengambil tempat di Pemko Banjarmasin dengan beberapa tempat yang dipergunakan. Kemudian selain itu juga ada dari sisi penganggaran yang juga kita bantu melalui anggaran Pemko Banjarmasin yang dianggarkan pada bagian kesera Pemko Banjarmasin. Di antaranya adalah bantuan untuk konsumsi, kemudian untuk honorarium lewan juri, dan juga untuk hadiah, hadiah untuk pemenang-pemenang lomba di PASI ini. Syaat yang kurang, siapannya harus dengan latihan yang teranggur, harus itu jaga kesehatan, harus dijaga pengamakan dengan jendis suara. Untuk yang syaatnya baru pertama kali. Ada rasa guguk atau apakah? Atau seperti apa? Geleran FASI ke-12 ini digelar mulai tanggal 12 hingga 14 Juli dan dilanjutkan FASI di tingkat provinsi pada 24 hingga 26 Juli mendatang.